Oh sial, Qin Chen ini, dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Bon Yu Huang, tapi sekarang, dia telah memilih untuk melarikan diri. Dia jelas tidak ingin mengungkapkan kekuatannya. Kata Moli secara alami tidak takut pada Kaisar Tulang, tetapi jika dia bermain melawan Kaisar Tulang, dia pasti akan memperlihatkan kekuatan khususnya. Formasi 100 Dewa Setan, kata Moli. Menghadapi tahta tulang Kaisar Tulang, Moli tidak punya pilihan selain menampilkan formasi 100 Dewa Iblisnya. Dengan ledakan yang keras, ratusan bayangan kacau raksasa menonjol. Ratusan bayangan kacau memancarkan kekuatan sihir yang mengerikan. Ketika bayang-bayang ini merentangkan cakar mereka, langsung menutupi langit. 100 bayangan langsung mengubah dunia di tangan mereka menjadi gunung iblis yang besar. Di bawah gunung iblis, aura kacau meresap, tergantung dari langit dan bumi. Pada saat ini, kekuatan sihir tak berujung melonjak ke langit. Dalam sekejap, kekuatan sihir menenggelamkan segalanya, bahkan seluruh iblis. Formasi besar ini tampaknya telah membuka dunia sendirian, tergantung tinggi di langit berbintang, dan di dunia tak berujung dari susunan besar itu duduk 100 bayangan seperti setan. 100 bayangan iblis ini dilindungi oleh baju besi iblis, dan setiap bayangan iblis memancarkan aura seperti dewa iblis. Formasi besar ini tampaknya adalah negara iblis, dan 100 bayangan iblis dalam formasi besar tampaknya adalah dewa dan iblis tertinggi di negara ini. Di bawah pengawasan semua orang, susunan ratusan iblis dan tahta tulang yang luas ini bertabrakan bersama. Terdengar bunyi klik, dan hanya dalam sekejap, tahta tulang putih Bon Yuhuang mengeluarkan suara retak yang keras. Dalam kehampaan, hantu dari 100 dewa iblis menjulang tinggi di langit dan bertabrakan dengan deretan besar singgah sana tulang. Terlihat dengan mata telanjang, susunan tulang itu terus-menerus meledak dan berputar di bawah bayang-bayang ratusan dewa iblis ini. Dalam sekejap, ratusan tulang putih meledak. Tahta tulang diledakkan oleh Moli, tetapi Moli tidak memanfaatkan kemenangan tersebut. Sebaliknya, matanya berkedip. Dia menyingkirkan formasi 100 iblis ilahi, menarik Raja Iblis Cian, dan langsung memasuki area luar bintang-bintang gelap. Bon Yuhuang di sisi lain terkejut dan terbang keluar, tubuhnya meledak dengan aura tulang, dan seluruh orang itu mengeluarkan sedikit aura tulang asli. Ada trauma parah di tubuhnya, terutama tahta tulangnya, tertiup angin. Dia terlihat sangat malu. Semua orang tertegun. Apa yang mereka lihat, Kincen tidak hanya mematahkan blokade kaisar tulang dan bergegas ke area luar bintang-bintang gelap, kedua iblis itu juga hampir meledakkan tahta tulang kaisar tulang. Adegan ini membuat kulit kepala mereka kesemutan dan keringat dingin. Para yang mulia 10 ribu ras dikejutkan oleh harta surgawi milik Moli, dan hati kaisar Bon Yuhuang dipenuhi dengan kemarahan yang tak berkesudahan. Kemana kamu akan pergi? Kata Bon Yuhuang tampak geram, dan bergegas ke bintang-bintang gelap dalam sekejap, mengejar Moli. Jika dia tidak membunuh Demon Li, dia tidak akan memiliki wajah. Saat ini Kincen dan yang lainnya berjalan terlalu cepat, dan bahkan yang mulia dari 10 ribu ras yang hadir tidak dapat mengikuti. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meskipun Kincen dan Moli tidak pernah mencoba memasuki bintang gelap ini, mereka telah menyerap aura kekacauan hitam dalam jumlah besar ketika mereka berada di wilayah aura kekacauan hitam di luar. Kekuatan di wilayah aura kekacauan hitam sebenarnya sangat mirip dengan kekuatan api kekacauan gelap di bintang gelap ini, dan keduanya hampir sama. Resistensi Kincen terhadap aura hitam jauh melampaui rata-rata puncak di Zun. Bon Yuhuang, yang mengejar Moli dengan aura pembunuh, sedikit mengubah wajahnya, dan buru-buru berkata, Tuan Yuanhun, biarkan aku membunuh anak laki-laki ini. Kata Bon Yuhuang masih berusaha mengejar. Tugasmu adalah menjaga pinggiran bintang-bintang gelap. Jangan lupakan kesepakatan kita, jawab Yuanhun di Zun berkata dengan dingin. Wan Yuhu di Zun dan yang lainnya juga memarahi satu demi satu. Dibandingkan dengan membunuh Kincen, bahkan lebih sulit bagi mereka untuk menerima bahwa begitu banyak ras masuk ke wilayah bintang gelap ini. Bon Yuhuang marah. Meski tidak berdaya, dia hanya bisa mematuhi perintah Yuanhun di Zun, dan hanya bisa melihat Kincen dan yang lainnya pergi jauh ke dalam bintang gelap sementara dia mundur dengan cepat. Sekelompok sampah, keluar dariku. Bon Yuhuang dengan cepat mendesak tahta tulang untuk langsung membunuh yang mulia 10 ribu ras yang bergegas ke bintang-bintang gelap. Kincen, Moli, dan Raja Iblis Cian terus berjalan jauh, dan dengan cepat memasuki tempat yang jauhnya 3 ribu mil. Tempat ini sudah dekat dengan tempat yang dirasakan Pangeran Jinwu dan yang lainnya. Yang mulia luar biasa, Pangeran ini mengagumi. Kata Pangeran Golden Crow berkata kepada Kincen dengan emosi, bahwa mampu membunuh jenderal dari tangan Bon Yuhuang, memaksa pihak lain untuk melompat ke Guntur, saya khawatir tidak banyak orang di generasi muda yang bisa melakukan itu. Setelah mendekati 3 ribu mil, Kincen berhenti. Bukannya dia tidak bisa bergerak maju, tetapi dia terus bergerak maju untuk menghindari kejaran Kaisar Bon Yuhuang. Sekarang dia datang ke sini, Bon Yuhu Emperor tidak berani lagi datang. Kincen tidak perlu terburu-buru menuju bintang gelap. Selain itu, aura gelap dan kacau tempat ini telah memberi Kincen beberapa kendala, dan Kincen pasti merasakan banyak hal di sini. Berdiri dalam kehampaan, Kincen menatap bintang besar itu dengan saksama. Pada saat ini, bintang besar itu memiliki aura kekacauan hitam yang keluar dari waktu ke waktu, seperti nyala api hitam, mengepul dan begelombang, terus-menerus menyapu. Meskipun bintang besar ini masih benar-benar hitam dan memiliki aura kekacauan hitam yang mengerikan melonjak pada saat yang sama, Kincen samar-samar bisa melihat garis besarnya saat semakin dekat. Bintang besar ini sepertinya terbuat dari magma hitam, sepertinya disatukan satu per satu, bahkan sepertinya bisa melihat aliran magma hitam ini. Apa yang ada di dalam? Gumam Kincen mencari tahu bintang gelap besar ini berulang kali, setelah mencari berulang kali, dia akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu di bintang ini. Di bintang ini, sepertinya ada sesuatu yang tertinggal di titik terdalam. Meskipun bintang ini terlihat seperti magma hitam, bagian dalam bintang akan mengalir dari waktu ke waktu, tetapi bintang terdalam dari bintang ini secara samar-samar tampaknya memiliki seseorang yang duduk di dalamnya. Ini mengejutkan Kincen, dan ada seseorang di bintang gelap. Kincen terkejut dan melihatnya lagi dengan hati-hati. Di atas bintang hitam, sepertinya ada sosok yang duduk bersilah, tapi Kincen tidak bisa membedakan tampilan suasana kacau yang mengelilinginya. Segera, aura hitam yang mengepul melonjak, menutupi sosok itu, dan ketika Kincen melihat ke atas, sosok itu sepertinya menghilang dalam sekejap mata. Naga leluhur Honghuang Senior, apakah kamu sudah melihatnya? Kata Kincen tidak percaya, bagaimana mungkin ada orang di atas bintang gelap ini. Harus dipahami bahwa saat ini, bahkan yang mulia bumi Yuan Sun dan yang lainnya hanya berjarak 7 atau 8 ribu mil, dan masih ada 2 hingga 3 ribu mil jauhnya dari memasuki bintang gelap, dan tidak dapat didekati. Bagaimana mungkin ada orang di atasnya? Fikir Kincen, di atas bintang gelap ini, ada seorang wanita. Kata Honghuang Zulong, hati Kincen kaget, karena sosok sebelumnya, dia merasa sedikit familiar, dan mengira dia salah membacanya. Naga leluhur senior, apakah kamu juga melihatnya? Kincen merasa menakjubkan, senior Honghuang Zulong mengatakan demikian. Jelas, tidak mungkin membuat kesalahan, tapi bagaimana mungkin sosok familiar itu muncul di bintang gelap. Kincen melihatnya dengan saksama, tetapi pada bintang gelap itu, kesombongan hitam melonjak, dan gambar sosok itu menghilang sepenuhnya, dan tidak bisa lagi ditangkap. Apa yang membuat Kincen semakin bingung adalah bahwa mereka tidak melihat Yuan Hun di Zun. Kincen memandang curiga ke lokasi Yuan Hun di Zun di depan mereka. Namun, Yuan Hun di Zun dan mereka tidak memiliki keributan, seolah-olah mereka belum pernah melihat sosok di bintang gelap, dan mereka tampak sangat tenang. Ini jelas sangat tidak normal. Jika Yuan Yun di Zun melihat seseorang memasuki bintang gelap di depan mereka, apakah itu akan menjadi pertunjukan seperti itu? Pasti mereka akan sangat cemas. Tapi sekarang, mereka sangat tenang, seolah-olah tidak melihat apa-apa. Mungkinkah dia dan pendahulu Hong Huang Zulong melakukan kesalahan? Kincen, kamu baru saja menyakitiku. Pada saat ini, Molly membawa Raja Iblis Cian ke posisi Kincen, dan ketika dia muncul, dia berkata tidak puas. Sepertinya aku tidak melakukan apa-apa kan? Kata Kincen dengan senyum di hatinya. Kamu belum melakukan apa-apa, jika bukan karena Anda melarikan diri, bagaimana saya bisa menjadi sasaran Bon You Sovereign, sehingga bahkan kartu truf saya pun terungkap. Apakah Anda tidak melihat mata Yuan Sun menatapku sebelumnya? Aku khawatir dia mengincarnya. Molly berkata dalam hati, Formasi besar sebelumnya adalah kartu trufmu. Saya pikir itu belum tentu. Kincen tersenyum. Molly terdiam, dia tahu bahwa tidak ada yang baik dengan Kincen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, Kincen telah menolak Bon You Huang untuknya pada awalnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat seorang wanita di bintang gelap itu sebelumnya? Saat ini, Molly berkata dengan tatapan bingung. Apakah kamu melihatnya juga? Kincen menyipitkan matanya. Jika Molly juga melihat, itu jelas bukan ilusi. Apa leluhur iblis lohu memberitahumu? Bagaimana kamu tahu? Dalam sekejap, Molly menatap Kincen dengan ngeri. Di tubuhnya, leluhur iblis lohu juga melebarkan matanya. Sial, bagaimana anak ini tahu tentang aku? Perlu dicatat bahwa meskipun leluhur iblis lohu pernah berkonfrontasi dengan Kincen sebelumnya, dia tidak pernah mengungkapkan namanya, tetapi sekarang Kincen mengatakan nama leluhur iblis lohu dalam sekejap. Bagaimana mungkin Molly dan leluhur iblis lohu tidak terkejut? Leluhur iblis lohu adalah dewa dan iblis yang kacau balau di zaman kuno. Sebenarnya, Kincen seharusnya tidak pernah mendengarnya. Sama sekali tidak ada rahasia pada orang ini. Di depan Kincen, leluhur iblis lohu langsung merasa telanjang saat dia terlihat. Hei hei, kamu tidak perlu tahu bagaimana aku mengetahuinya, apalagi yang dikatakan leluhur iblis lohu. Kincen menyipitkan mata. Hef! Nak, bagaimana kamu tahu identitasku? Pada saat ini, suara dingin leluhur iblis lohu langsung bergema di benak Kincen. Ini tidak mudah. Jawab Kincen sedikit tersenyum, formasi seratus dewa iblis yang kamu gunakan sebelumnya adalah formasi terkenal dari leluhur iblis dewa kekacauan lohu kuno. Idiot saja bisa menebaknya. Kata Kincen, kamu benar-benar, lohu mozu berkata dengan curiga. Setelah begitu banyak zaman, ketenarannya yang luar biasa, apakah ada prestise seperti itu di alam semesta ini? Biarkan orang lain melihat identitasnya sekilas. Tuan leluhur iblis lohu, jangan tertipu olehnya. Molly buru-buru berkata, Molly, jika saya tidak salah, Anda bisa mendapatkan banyak manfaat di Vientine God Store ini. Saya khawatir itu karena bantuan leluhur iblis lohu. Pamor leluhur iblis lohu bergema di seluruh alam semesta, jangan katakan itu aku. Bahkan jika ada anak berusia tiga tahun di alam semesta yang melihat formasi seratus dewa iblis ini, aku khawatir dia bisa mengenali leluhur iblis lohu. Jika Anda mengatakan itu, bukankah maksud Anda leluhur iblis lohu tidak dikenal di alam semesta? Ini tidak terlalu buruk, kata Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, menatap di menli seperti serigala bermata putih. Sambil menikmati keuntungan dari pendahulu leluhur iblis lohu, sambil tetap memfitnah leluhur iblis lohu. Molly hampir muntah darah, jadi kamu adalah serigala bermata putih, bisa dibilang terus terang. Kata Molly, Hahaha, aku suka mendengar kata-kata ini. Nenek moyang iblis berpikir bahwa saat itu, itu juga merupakan keberadaan yang terkenal di antara dewa kekacauan dan iblis. Meskipun zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, bukan tidak mungkin keutamaan leluhur iblis akan tersebar di alam semesta. Li kecil, kamu bodoh, bukankah itu berarti adik laki-laki ini tidak mengetahuinya? Aku melihatmu, kamu harus belajar dari adik laki-laki ini di masa depan. Kata leluhur iblis lohu menang ketika dia mendengarnya, penuh percaya diri, dan kesombongannya sangat terpuaskan. Moli tidak ingin mengatakan sepatah kata pun, apakah leluhur iblis lohu ini terlalu mudah dibodohi? Ngomong-ngomong, leluhur iblis senior luo, pernahkah kamu melihat sesuatu di bintang gelap ini sebelumnya? Zaman dahulu harus menjadi tempat inti di mana galaksi kekacauan sering dikunjungi. Anda pasti memiliki pemahaman yang mendalam tentang tempat ini. Dewa dan iblis kekacauan lainnya, jiwa primordial mungkin tidak sejelas pendahulunya. Kata Qin Chen tiba-tiba mengedipkan matanya dan bertanya sambil tersenyum. Haha, bocah naga sungguhan, kamu benar-benar bertanya pada orang yang tepat. Lohu di menzu tertawa, dan semakin dia memandang Qin Chen, semakin dia merasa senang. Jika orang biasa memuji dirinya sendiri, leluhur iblis lohu tidak akan peduli sama sekali, tetapi Qin Chen telah menunjukkan kekuatan dan keistimewaannya sebelumnya, dan Qin Chen telah mencemoh leluhur iblis lohu sebelumnya. Sekarang sikapnya sebenarnya menjadi sangat hormat, segera biarkan leluhur iblis lohu melayang. Pada pemahaman tentang bintang gelap ini, saya khawatir tidak ada yang lebih baik dari saya. Bintang gelap ini terlihat seperti bintang, tetapi sebenarnya ini adalah dunia yang kacau balau. Seluruh dunia terus berubah sepanjang waktu. Oleh karena itu, jika apapun yang Anda lihat di bintang gelap ini mungkin tidak benar-benar berada di atas bintang gelap ini, hanya saja perubahan kekuatan chaos membuatnya muncul di sini. Demikian pula, jika Anda dapat menginjakan kaki di bintang gelap ini di masa depan, Anda harus berhati-hati, karena kekuatan chaos yang menakutkan dapat menghancurkan Anda dalam sekejap. Kata leluhur iblis lohu dengan bangga. Itu dia, kata Qin Chen menganggup, sambil berpikir. Qin Chen dan Mo Li berhenti pada jarak 4.000 mil. Apa yang membuat semua orang semakin tertekan adalah bahwa Raja Iblis Qian, seorang wanita yang anggun dan sangat montok, mengikutinya hingga jarak 4.000 mil, membuat banyak orang terpanah.